Intro Pecinta hewan sekaligus youtuber Panji Petualang mengureh fakta dibalik video viral di media sosial Baru-baru ini sebuah video yang menampilkan aksi anak-anak bermain dengan buaya di sungai jadi sorotan Menyebar di media sosial, Panji Petualang pun akhirnya memberikan analisanya atas video tersebut Sebagai pecinta hewan, Panji Petualang tampak menyoroti kondisi buaya yang tampak sedang dimainkan oleh beberapa anak kecil Dilansi dari media sosial pada Sabtu 4 Juli 2020 publik dikejutkan dengan video aksi anak-anak bermain dengan buaya di sungai Tak merasa ngeri, tiga orang anak kecil tersebut tampak ceria kalau bermain dengan buaya Bahkan salah seorang anak terlihat asik menarik mulut buaya tersebut Sementara rekannya tampak asik memegang buaya seraya tertawa Dalam laman Instagramnya yang sudah terverifikasi Panji Petualang menyebut bahwa buaya tersebut sudah dalam keadaan mati Hal tersebut seolah guna menegaskan bahwa buaya hidup Tidak akan bisa digunakan anak-anak untuk menjadi mainan Panji Petualang juga mengemukakan sebutan bahwa buaya sudah jinak sehingga bisa digunakan anak-anak untuk bermain itu tidak benar Lebih lanjut, Panji juga mengungkapkan penyebab buaya di sungai tersebut mati Kemungkinan besar buaya tersebut mati akibat tersangkut jaring nelayar Akibatnya buaya tersebut menjadi kehabisan napas di dalam air dan akhirnya mati Atau bisa juga buaya tersebut memang sengaja dijerat untuk kebutuhan konsumsi Terima kasih telah menonton!